Dulu di Jepang ada anak kecil yang tidak pintar, sakit-sakitan, dan tidak juga ganteng. Di sekolah ia duduknya paling belakang karena ia takut disuruh maju oleh gurunya. Tiap hari menemani ayahnya di bengkel reparasi mesin pertanian di desa Kamyo, distrik Shizuko. Dari anak ini, lahirlah perusahaan otomotif terbesar di dunia. Dia adalah Soichiro Honda, pendiri Honda Motor Company. Soichiro lahir pada 17 November 1906 di sebuah desa kecil bernama Komyo. Soichiro berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya adalah seorang pandai besi, dan ibunya seorang penunun. Pada usia 15 tahun, Soichiro meninggalkan sekolahnya, dan pergi ke Tokyo untuk bekerja di sebuah bengkel mobil yang bernama Atsokai. Di sana dia bekerja sebagai mekanik, dan mendapatkan pengalaman praktis dalam merakit dan memperbaiki mesin. Setelah enam tahun bekerja keras di sana, ia kembali ke kampung halamannya, dan membuka bengkel kecil sendiri, yang masih berhubungan dengan perbaikan mobil. Pada tahun 1937, Soichiro Honda mendirikan perusahaan yang bernama Tokaiseki. Perusahaannya ini memproduksi ring piston, salah satu komponen penting pada mesin. Namun, usahanya tidak langsung sukses. Ring piston buatannya gagal memenuhi standar kualitas dari Toyota. Tidak putus asa, Soichiro Honda belajar lebih banyak lagi, dan meningkatkan kualitas produknya. Usahanya membuahkan hasil. Ring piston buatannya berhasil memenuhi standar kualitas dari Toyota. Namun, kesuksesan awal ini tidak bertahan lama, karena Perang Dunia Kedua yang menghancurkan sebagian besar pabriknya. Meskipun mengalami kerugian, Soichiro Honda tidak menyerah. Setelah perang, ia menyadari bahwa Jepang membutuhkan sarana transportasi yang murah dan efisien. Pada tahun 1946, ia mulai memodifikasi sepeda dengan memasang mesin kecil yang tersisa dari perang. Ide ini berhasil. Dan kendaraan bermotor sederhana tersebut, sangat populer di kalangan masyarakat Jepang, yang saat itu sangat membutuhkan kendaraan transportasi. Pada tahun 1948, Soichiro Honda mendirikan perusahaan Honda Motor bersama dengan Takeo Fujisawa, yang kemudian menjadi mitra bisnisnya yang sangat penting. Mereka mulai memproduksi sepeda motor dalam jumlah besar. Dan produk pertama mereka, Honda Dream Day TP, menjadi sangat populer. Kesuksesan Honda terus berlanjut, dan perusahaan ini terus merambah ke pasar internasional pada tahun 1950. Keberanian Soichiro Honda untuk berpikir berbeda, inovasi dalam desain, dan dedikasinya terhadap kualitas membawa Honda Motor menjadi salah satu produsen sepeda motor dan mobil terbesar di dunia. Di bawah kepemimpinannya, Honda menjadi produsen sepeda motor terbesar di dunia pada tahun 1959. Dan pada tahun 1960-an, mereka mulai memproduksi mobil. Soichiro Honda adalah sosok yang sangat visioner, yang percaya pada pentingnya inovasi dan kualitas dalam setiap produk yang dibuat. Dia juga dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati dan pekerja keras selalu menekankan pentingnya belajar dari kegagalan. Pada tahun 1973, Soichiro Honda pensiun dari posisi eksekutif di perusahaan, tetapi ia tetap terlibat sebagai penasihat meskipun pensiun. Pengaruhnya tetap besar di perusahaan yang ia dirikan. Soichiro Honda meninggal dunia pada 5 Agustus 1991. Tetapi warisannya terus hidup melalui Honda Motor Company yang menjadi salah satu pemain utama di industri otomotif global. Kisah hidupnya adalah contoh nyata dari bagaimana kerja keras, inovasi, dan ketekunan dapat membawa seseorang dari latar belakang yang sederhana menjadi pemimpin dalam industri yang sangat kompetitif. Terima kasih telah menonton!